Beralih ke informasi politik lainnya, pemirsa jelang tahun politik, para tokoh adat keturunan para Raja Madura mendeklarasikan diri untuk mendukung Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah ini dikenal sebagai sosok yang peduli dengan pembangunan. Bertempat di kediaman Putra Mahkota, Ratu Pamelingan, RPKH Rahmatullah di Jalan Sinhaji, pemekasan para tokoh adat keturunan para Raja Madura berkumpul dan juga mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo. Menurut para tokoh adat keturunan Raja Madura, Gubernur Jawa Tengah ini peduli dengan pembangunan serta budaya Indonesia. Para keturunan Raja Madura akan bertemu tokoh Madura lainnya untuk sosialisasi dukungan kepada Ganjar Pranowo. Ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Seperti dulu, jamannya pemerintah yang sebelumnya, harus setiap ini pakai batik. Sehingga UKM pelaku batik, luar biasa. Di era beliau ini, nanti mungkin pakaian adat ini akan menjadi budaya. Di mata masyarakat Madura, itu orangnya baik. Terus amanah, tegas, dan juga memperhatikan budaya yang ada di Indonesia.